Jarak tidak menjadi halangan berarti bagi sosok Rizal Asor, seorang penyintas polio untuk dapat menyaksikan peralatan akbar Asian Paragames 2018. Menempuh perjalanan sejauh 2.400 km, laju kursi roda pria asal Tarnate ini tak berhenti hanya di satu arena pertandingan saja. Setiap hari Rizal terus berpindah dari satu arena pertandingan menuju arena lain untuk bisa menyaksikan para atlet difabel yang tengah berkompetisi. Senyum kala bertemu sesama pengguna kursi roda menghiasi wajah Rizal. Ia teringat bagaimana 14 tahun silam jalan-jalan di kota ini begitu sulit ia lalui. Namun perlahan masyarakat berbenah memberikan akses yang memadai bagi para pengguna kursi roda. 2004 waktu itu Jakarta saya belum melihat aksesibilitasnya. Setelah saya, hari ini saya datang saya lihat banyak sekali perubahan. Terus banyak sekali untuk aksesibilitas sudah terpenuhi di Jakarta. Masyarakatnya sudah ramah dengan disabilitas. Sebagai mantan atlet kursi roda tenis meja, Rizal merasa terpanggil untuk terbang ke Jakarta. Memberi dukungan langsung kepada atlet yang bertanding. Agar terus semangat lantaran sepinya kursi tribun penonton. Saya melihat sudah empat cabur yang sudah saya ikuti. Atletik, tenis meja, apa, badminton, terus apalagi tadi, renang, dan hari ini basket. Terus saya melihat teman-teman dari negara lain sudah hebat-hebat. Saya melihat teman-teman Indonesia semangat yang saya lihat semangat untuk bertanding. Mudah-mudahan dengan semangatnya itu bisa mengukir prestasi lebih dari target yang ditentukan. Misi khusus lainnya yang ia emban adalah mempelajari bagaimana tim Inapgok merancang aksesibilitas bagi atletifabel dalam sebuah penyelenggaraan pentas olahraga. Kemudian Rizal merangkumnya sebagai cerminan pelaksanaan pekan olahraga tingkat daerah di kampung halamannya Ternate, Maluku Utara. Meninggalkan lima anaknya yang masih belia, Rizal tak lupa menghubungi mereka dan berbagi cerita lewat akun media sosial miliknya tentang keseruan yang ia alami selama berada di Gelora Bung Karno. Setelah matahari mulai terbenam, Rizal bergegas kembali ke penginapan. Ia pun kembali takjub melihat aksesibilitas kendaraan yang tersedia mampu melayani pengguna kursi roda seperti dirinya. Rizal menaruh harapan, semoga fasilitas yang ia rasakan saat ini tak sebatas pemanis selama perhelatan Asian Paragames saja, namun terus berlanjut dan diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia. Imam Asyari, Irfan Abdurrahman, The ITV